Polisi masih terus menyelidiki kasus kematian Raden Andante Halif Ramudito atau Dante, putra selebritas Tamara Tiasmara. Hari ini polisi kembali menjatuhalkan pemeriksaan terhadap Tamara. Tamara sebelumnya sudah diperiksa oleh tim psikologi forensik pada Kamis dan Jumat lalu. Saat itu Tamara mengaku ditanyai soal keseharian almarhum Dante. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan satu orang tersangka yakni bernama Yuda Arfandi yang tak lain kekasih dari Tamara. Sebelumnya polisi sudah beberapa kali memeriksa Tamara Tiasmara demi mengungkap motif kematian sang putra Raden Andante. Dan meski sudah dimentapkan tersangka yakni Yuda Arfandi, namun hingga kini polisi belum mengungkap motif dari pembunuhan itu. Selebritas Tamara Tiasmara datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani tes kejiwaan. Tamara datang didampingi tim kuasa hukumnya dan siap menjalani tes kejiwaan. Tes kejiwaan yang dilakukan oleh tim psikologi forensik Polda Metro Jaya untuk mengetahui kematian dari almarhum putranya Raden Andante Halif Pramuditio atau Dante. Menurut psikolog klinis forensik Kassandra Putranto, diharapkan hasil tes kejiwaan dari kedua orang tua korban dan pelaku dapat menemukan titik terang perkara. Perkara dapat lebih jelas dalam hal motif maupun aspek-aspek lain. Tentu diharapkan bahwa hasil laporan dari psikologi poloresik ini bisa membantu membuat terang perkara. Nah perkara ini bisa menjadi lebih jelas, lebih diketahui terutama dalam hal motif, lalu kemudian juga mungkin ada aspek-aspek lain seperti misalnya resiko keberbahayaan, dan yang paling penting adalah kompetensi untuk menjalani pemeriksaan dan terutama adalah juga bagaimana mereka bisa menjelaskan tentang psikodinamika kasusnya. Bagaimana kasus ini misalnya tadi sudah disebutkan ada pembunuhan, hilangnya nyawa, nah bagaimana orang-orang yang terlibat di dalam kasus ini memiliki kelayakan untuk misalnya diperiksa, untuk dalam kaitannya dengan kasus ini apakah bisa ditemukan motif, apakah memang bisa ditemukan bukti-bukti, apakah yang bersama tadi itu sebagai tersangka, atau sebagai saksi, atau sebagai korban. Sementara itu, hingga kini polisi belum juga menemukan motif pembunuhan Dante. Pengamat hukum pidana Universitas Aruma Negara, Heri Firmansyah menyebut, motif tak lagi penting. Kasus pembunuhan Dante sudah terlihat akibat materilnya, yakni hilangnya nyawa seseorang. Polisi seharusnya fokus pada keterangan saksi yang diperiksa, dan memungkinkan ada tersangka baru jika ditemukan bukti yang kuat. Kaitan dengan motif meninggalnya Dante, saya rasa itu tidak terlalu menjadi bagian penting untuk membuktikan bahwa kasus ini adalah suatu pembunuhan, karena yang penting adalah akibat materil dari perbuatan tersebut, itu meninggalnya Dante, itu sudah terpenuhi. Awal dari pihak kepolisian untuk bisa membuktikan adanya kesalahan, bahkan dugaan adanya tindak pembunuhan yang dilakukan secara berencana oleh si pelaku, jadi masih sangat terbuka adanya pelaku lain, hasil dari perkembangan penyidikan pihak kepolisian. Terima kasih. Polisi terus menyelidiki motif pembunuhan anak artis Tamara Tiasmara, termasuk memeriksa kedua orang tuanya dan juga pelaku. Jumat 17 Februari 2024, Tim Psikologi Forensik dari Biro SDM Polda Metro Jaya dan Asosiasi Psikologi Forensik memeriksa Tamara selama tiga jam terkait keseharian almarhum putranya Raden Andante Khalif Pramuditio. Tamara membenarkan dirinya dan pelaku mendatangi kolam renang lima hari sebelum hari kejadian untuk mengecek kondisi air dan fasilitas kolam renang tersebut. Senin 12 Februari 2024, polisi telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka Yuda Arvandi hingga dua kali untuk menyelidiki motif dari pembunuhan Dante. Tim Liputan, Kompas TV Informasi terkini kita sapa Jurnalis Kompas TV Fidriska Ananda di Polda Metro Jaya, Jakarta. Fidriska, hingga saat ini bagaimana perkembangan penyidikan atas kasus pembunuhan berencana terhadap Dante, anak dari artis Tamara Tiasmara. Ya, selamat siang, Junur dan juga Saudara. Hingga saat ini polisi masih menggali keterangan lebih lanjut dari saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh polisi hingga saat ini termasuk orang tua dari Dante sendiri yakni Anggar Dimas dan juga Tamara Tiasmara. Dimana kalau misalkan kemarin ini Tamara menjalani pemeriksaan psikologis forensik begitu ya di Polda Metro Jaya. Namun hari ini Tamara kembali diperiksa ini sifatnya lanjutan dari pemeriksaan forensik yang kemarin sudah dijalani Tamara. Dimana kalau misalkan kita ketahui bahwa Tamara ini menjalani pemeriksaan selama 3 jam padahal kemarin sore dan kemudian ini dilanjutkan pada hari ini. Artinya polisi masih ingin mencari ataupun menggali keterangan terkait dengan kondisi batin kondisi psikis dari Tamara terutama menjelang peristiwa meninggalnya Dante di tangan kekasih Tamara Tiasmara. Tidak hanya Tamara namun juga ayah dari Dante ini juga diperiksa oleh kepolisian. Ini adalah untuk informasi ini digunakan untuk mengetahui bagaimana sebetulnya latar belakang antara hubungan Tamara Tiasmara dengan mantan suaminya yakni ayah dari Dante Angger Dimas ini dan juga kemudian latar belakang hubungan Tamara juga dengan kekasihnya saat ini yang juga berenang bersama Dante pada saat kejadian. Nah inilah yang coba digali oleh kepolisian meskipun ada ahli menilai bahwa motif tidak lagi penting namun polisi masih merasa motif ini menjadi penting bahwa pengembangan kasus ini untuk melihat bagaimana apakah ada potensi tersangka lain apabila memang ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Baik, ini Ferdiska juga menarik apakah tadi Anda menyatakan apakah polisi juga akan membuka kemungkinan terkait dengan tersangka lain nah bagaimana dengan motif dan juga kemungkinan terkait dengan jumlah tersangka akan bertambah? Ya ini juga sempat disinggung oleh Direktur Kriminal Umum dari Polda Metro Jaya Kombes Polwira yang mengatakan bahwa potensi untuk adanya tersangka lain ini masih didalami oleh kepolisian artinya terkait dengan pemeriksaan-pemeriksa lanjutan dan juga keterangan-keterangan tambahan yang dibutuhkan oleh kepolisian namun polisi tentu tidak bisa serta-merta untuk menentukan seseorang menjadi tersangka apabila tidak ada bukti kuat untuk menentukan seseorang menjadi tersangka. Nah, pemeriksaan yang dilakukan ataupun dijalani oleh Tamara dan juga Angger Dimas ini adalah terkait dengan pencarian motif yang ingin diketahui oleh kepolisian bagaimana sebetulnya latar belakang hubungan antara Tamara dengan mantan suaminya ini dan juga latar belakang hubungan Tamara bersama dengan kekasihnya sehingga memang latar belakang ketiga orang ini menjadi penting dianggap penting oleh kepolisian untuk dapat menjadi titik cerah untuk terkait dengan motif meninggalnya Dante ketika berenang bersama dengan kekasih Tamara Radia Semara, Juno Terima kasih atas laporan lengkap Anda Jurnalis Kompas TV Fedris Kaananda dari Polda Metro Jaya Jakarta